Sarna Pasarana, kita mempunyai hotel yang cukup untuk menampung. Lokasi yang dipilih, kemarin juga sudah dipinjau tempat mesawaranya di Nirwana Beach. Di mana? Di Pila Nirwana. Pila Nirwana. Dan hotel-hotel lainnya ada di sini. Kemudian, kalaupun hotel tidak, daya tampungnya kurang, banyak rumah keluarga. Karena yang datang ini sekaligus reuni keluarga. Makanya mereka memilih bau-bau karena tidak sedikit dari pengurus kerupunan Sulawesi Tenggara di perantauan itu. Ya, masih ada kaitan darah dengan keluarga besar di bau-bau. Sehingga mereka masih punya keluarga di sini. Berarti diaspora yang ada di luar juga akan datang, Puan, ya? Iya. Seperti misalnya Alinga Balin, Pahlil mungkin, dan lain-lain mungkin, Puan, ya? Iya. Kalau kami dari kota bau-bau menyiapkan satu sesi nanti. Karena kami juga diminta untuk mewaparkan. Saya pasti akan mewaparkan tentang potensi bau-bau. Dan kami sangat berharap Diaspora bau-bau, diaspora buton, atau diaspora Sulawesi Tenggara pada umumnya yang sudah mapan, ingin berinvestasi di bau-bau, kami siapkan karbet merah. Ini siapkan regulasi-regulasi yang tidak berbelit-belit lah. Kalau mereka ingin berinvestasi di bau-bau, silakan. Jadi kan, Pau Li, kayaknya baru pertama kali diadakan di kota bau-bau event? Iya, biasanya di Jakarta. Ini ingin diadakan di Sulawesi Tenggara, dan bau-bau ditunjung sebagai tempat. Iya, artinya ini mungkin jadi signal, Pau Li, ya. Bahwa pusat Sulawesi Tenggara kan mestinya dikenari. Tapi ini justru dilakukan di luar kota kenari. Mungkin ada kode-kode apa ini, Pau Li, dari semua ini? Ya, mudah-mudahan ini kode alam. Bahwa bau-bau sudah bisa dipercaya menyelenggarakan kegiatan yang sepatnya nasional, walaupun itu masih dilakukan oleh keluarga besar Sulawesi Tenggara. Yang paling tidak ini satu event yang bisa disampaikan ke luar bahwa kita siap. Hanya kalau untuk menjadi ibu kota provinsi, siap lah. Iya, iya. Oke. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pau Li, terkait dengan event ini? Tentunya kita, pertama saya mewakili masyarakat dan pemerintah, berterima kasih atas ditunjuknya Bogok sebagai tempat. Karena ini sekaligus menjadi peluang buat pergerakan perekonomian di kota kita. Kehadiran saudara-saudara kita dari seluruh pelosok tanah air, bahkan ada yang dari luar negeri akan berinteraksi di sini, pasti akan ada dampak ekonomi yang cukup luas. Oleh itu, kita pun nanti akan menyiapkan diri UMKM-UMKM kita, akan memproduksi produk-produknya untuk bisa ditawarkan pada tahun-tahun kita nanti akan hadir di tanggal itu. Oke, terima kasih.